Sekda Kota Mataram FND Ekosa Swito dipastikan akan menjabat sebagai pelaksana harian Wali Kota Mataram. Sekda ditunjuk sebagai pelaksana harian untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah menyusul diundurnya waktu pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram terpilih hasil pilkada Kota Mataram 2020. Asisten Satu Sedda Kota Mataram lalu Martawang menjelaskan, rencana pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram terpilih hasil pilkada 2020 pasangan Haji Mohon Roliskana dan Tuan Guru Haji Mujibur Rahman yang semula dileksanakan pada 17 Februari 2021 dipastikan ditunda. Dikatakannya berdasarkan rapat secara virtual bersama Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Senin Petang kemarin. Diputuskan, pelantikan 207 Kepala Daerah termasuk Kota Mataram direncanakan akan dilaksanakan pada akhir Februari mendatang. Dengan ditundanya pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram terpilih secara otomatis akan terjadi kekosongan kepemimpinan Kepala Daerah. Pasalnya Wali Kota Mataram saat ini Haji Airabdu telah habis masa jabatannya pada Rabu 17 Februari besok. Sehingga untuk mencegah terjadinya kekosongan kepemimpinan, maka sekda ditunjuk sebagai pelaksana harian Wali Kota Mataram. Terkait hal ini, maka pada Rabu besok akan dilaksanakan acara serah terima jabatan dari Wali Kota Mataram saat ini kepada sekda Kota Mataram sebagai pelaksana harian. Acara serah terima jabatan tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan di Aula Pendopo Wali Kota Mataram. Dan pelaksanaannya? Ia pastikan akan digelar dengan penerapan protokol kesehatan penjagaan COVID-19 yang ketat. Gubernur mengeluarkan SK kepada sekretaris daerah yang akan menjadi pelaksana harian. Sudah arahkan juga kemarin oleh Pak Dirjen bahwa SK pelaksana harian itu keluar oleh Gubernur kepada Kabupaten Kota yang sudah berakhir masa jabatannya, itu akan kemudian berlanjut serah terima jabatan dari Bapak Wali Kota Mataram dan Bapak Wakil Wali Kota Mataram periode 2016-2021 kepada pelaksana harian Wali Kota Mataram dalam hal ini di Kota Mataram adalah Bapak Sekretaris Daerah Kota Mataram. Nah, itulah yang kami tadi melakukan konsolidasi dan persiapan arahannya Pak Dirjen itu supaya dilaksanakan serah terima jabatan itu tetapi dengan tetap menerapkan secara ketat protokol COVID-19 juga dilakukan dengan cara yang sederhana.